Apel gelar pasukan dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang bertindak sebagai inspektur upacara. Pada operasi ketupat Lodaya tahun ini, tim gabungan yang diterjunkan mencapai 27 ribu lebih personil yang terdiri dari anggota polisi, TNI, dan sisanya dari instansi terkait termasuk bantuan masyarakat. Selain menempatkan personil di titik-titik yang akan dilalui para pemudik, Kepolisian Daerah Jawa Barat juga menerjunkan puluhan kendaraan taktis, termasuk helikopter, untuk membantu evakuasi masyarakat jika mengalami kondisi darurat saat dalam perjalanan. Kerjasama semua pihak termasuk pemudik ini harus semua kondusif. Yang pertama, pesan kepada para pemudik, pilih waktu-waktu yang baik dan jangan dipepetkan menjelang hari H. Juga, tahun lalu banyak mayoritas mencoba malam hari, malah akibatnya terjadi kemacetan luar biasa. Oleh karena itu, maksimalkan juga teori mudiknya justru di siang hari. Karena semua orang menganggap mungkin siang, kami pindah ke malam, justru semua berpikiran sama. Nah sekarang, pikirkan dan diseimbangkan. Polda Jabar mendirikan sekitar 328 pos, terdiri dari 222 pos pengamanan, kemudian 26 pos terpadu, dan 80 pos pelayanan. Yang nanti akan diawaki oleh sekitar 27.537 personil, yang terdiri dari polri dan stakeholder. Nah untuk itu, dalam kesempatan ini, kami juga menghimbau kepada seluruh pemudik, manfaatkan pos-pos ini untuk izjirahat, jika merasa lelah. Jangan paksakan mengemudi, karena keluarga menunggu di rumah masing-masing. Seluruh personil yang ikut serta dalam apel gelaran pasukan operasi ketupat lodaya ini, akan bertugas mengamankan lebaran hingga H plus 7 lebaran.